dan memeriksa apakah perubahan desain layak untuk diuji secara eksperimental. Pada saat yang sama, dari simulasi numerik hasil dari CFD itu juga memberikan ulasan penting tentang aliran yang kompleks. Fenomena struktur seperti gelombang kejut atau interaksi lapisan batas, pemisahan aliran, turbulensi atau interaksi kimia, dan transisi mode, sehingga CFD secara signifikan meningkatkan desain jalur aliran di biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan tes eksperimental yang mahal saja. Meskipun LAS menangkap aliran lebih baik pada bilangan Reynolds tinggi dan menghitung proses pencampuran skala besar dengan sangat akurat, itu memakan banyak waktu dan sumber daya komputasi sehingga tidak layak untuk analisis. dari beberapa variasi konfigurasi ruang bakar. Sebaliknya, K, V, Teta yang lebih sederhana, model dapat memprediksi model dengan cukup akurat untuk mempelajari pengaruh perubahan yang berbeda dalam kondisi inlet dan geometris. Ini adalah diagram skema kontrol aliran yang diinduksi oleh resirkulasi sekunder jet. Tabel ini adalah data dari diagram tadi. Dalam studi saat ini, lapisan batas gelombang kejut atau turbulensi kontrol interaksi yang diinduksi oleh jet resirkulasi sekunder telah diselidiki secara numerik. Dan pendekatan ini menggabungkan batas lapisan berdaerah dan lapisan batas C-sub bersama. Pada waktu bersamaan, pengaruh posisi slot bit dan suction, bit dan dimension slot C-sub, dan ketinggian saluran resirkulasi, efisiensi, pengendalian aliran telah dievaluasi secara beruntan untuk mendapatkan parameter geometris yang optimal. Baik, selanjutnya model fisik dan pendekatan numerik. Ada model fisik. Untuk mengurangi biaya komputasi dan merancang kejutan modifikasi gelombang atau lapisan batas secara efisien, dimensi konfigurasi komputasi digunakan untuk penelitian ini. Gambar satu mewakili diagram skema dari O-kontrol aliran yang diduksi oleh jet resirkulasi sekundir dipelajari dalam studi ini. Dan rem tertetak di dinding atas saluran membentuk gelombang kejut miring. Panjang rem adalah 20 mm. Dan sudut sapuan dari rem biasa ditariah setikan untuk mengubah intensitas gelombang kejut miring. Jalan itu digunakan untuk meningkatkan proses pencampuran antara bahan bakar dan udara dalam aliran supersonik. Dan sudah biasa, membentuk gelombang kejut miring seperti yang dinyanakan dalam makalah ini. Pada saat ini, studi dimensi jalan diatur sesuai dengan hubungan antara sudut gelombang kejut dan sudut sapuan rem. Dan sudut sapuan rem diatur menjadi 15,784 derajat, 28,158 derajat, dan 35,974 derajat. Itu hubungan rinci antara sudut gelombang kejut dan sapuan sudut jalan dapat menurut juga ke ref. Panjang saluran adalah 297,18 mm dan tingginya 100 mm. Jarak dari tepi depan pelat dan tepi depan pelat rem adalah 114,7 mm dan posisi slot pembuangan dan hisap biasa. Divariasikan untuk mengevaluasi pengaruhnya pada zona pemisahan, kontrol serta dimensi dan ketinggian resirkulasi. Saluran, lihat di 11, 12, W1, W2, dan H pada gambar 1. Tabel 1, daftar informasi. Kasus kontrol aliran dipelajari dalam makalah ini. Dan kasus 0 adalah model dasarnya, tanpa kontrol aliran. Dalam studi saat ini, 3 dimensi efek tidak dipertimbangkan. Dan ini adalah pekerjaan kami berikutnya. Udara masuk mengalir dari kiri ke kanan dan propertinya diatur menjadi A. Match nomor 3,5, tekanan statis 3145 pascal, dan suhu statis dari 86,5 Kelvin. Next. Selanjutnya, pendekatan numerik. Dalam studi saat ini, kata-rata Reynolds-Navir persamaan Strokes atau RANS dan dua persamaan SST, Ki Omega Turbulensi, telah digunakan untuk mensimulasikan aliran kontrol, aliran secara numerik lapangan. Dan informasi rinci dari modal turbulensi dapat merujuk pada RAF19. Validasi kode dan analisis independensi grid bisa mengacu pada penelitian kami sebelumnya dan karya Gert Ruthberry. Urutan kedua skema upwind spasial akurat SOU dengan advection upstream splitting method AUSM flux vector splitting adalah digunakan untuk mempercepat kecepatan konvergensi dan current angka Pitch-Levy CFL dipertahankan pada 0,5 dengan relaksasi yang tepat. Faktor untuk memastikan stabilitas. Diasumsikan untuk kondisi tanpa slip di dinding saluran. Pada arus keluar, semua variable fisik diekstrapolasi dari sel internal karena aliran sedang supersonik. Udara diasumsikan sebagai gas yang sempurna secara termal dan kalori dan digunakan hukum pencampuran masa terpimbang dari viskositas. Solusinya bisa dianggap sebagai konvergen. Ketiga residu mencapai minimumnya nilai setelah jatuh lebih dari 3 kali lipat. Pada gambar 2, menggambarkan sejarah konvergensi untuk simulasi numerik proses. Pada saat yang sama, perbedaan antara arus masuk yang dihitung dan flux masa aliran keluar harus turun di bawah 0,01 kg per second. Pada saat yang sama, domain komputasi disusun oleh perangkat lunak komersial gambit dan domain komputasi memiliki banyak blokir untuk mengelompokkan kisi di sekitar slot pembuangan dan hisap. Gambar 3 menunjukkan diagram skematik dari sistem grid yang digunakan dalam penelitian ini dan jarak bingkai di dinding diatur menjadi 0,01 mm yang menghasilkan nilai Y positif lebih dari 2 untuk aliran bidang. Domain komputasi adalah persegi panjang yang dipelilingi oleh adiabatik, dinding adiabatik di bagian atas dan bawah, saluran masuk supersonik di sebelah kiri, batas, dan jalan keluar di batas kanan. Hasil dan pembahasannya. Intensitas gelombang kejut miring yang dibentuk oleh RAM meningkatkan, meningkat dengan bertambahnya sudut sapuan dari jalan. Pokoknya zona separasi bertambah dengan bertambahnya sudut sapuan RAM, dan posisi zona separasi bergerak ke atas dengan kenaikan sudut sapuan RAM. Kemudian, tekanan dinding di zona pemisah jauh lebih besar daripada wilayah tidak terganggu. Dan dengan demikian, slot hisap harus ditempatkan di zona pemisah. Kemudian, lokasi dari lubang pembuangan dan penghisap memiliki pengaruh yang besar pada efisiensi kontrol aliran, dan lubang penghisapan harus ditempatkan di sisi angin zona pemisah. Kesimpulannya, dalam studi saat ini, efisiensi kontrol aliran yang disebabkan oleh kombinasi bled, lapisan batas, dan penggantian lapisan batas telah diselidiki secara numerik dengan cara Compressible Reynolds Average Navier Stokes atau RANS. Persamaan dan dua persamaan SST KW model turbulensi dan pengaruh dan dimensi lubang pembuangan hisap tinggi dan panjang resirkulasi saluran pada efisiensi kontrol aliran telah dievaluasi. Kami sampai pada kesimpulan berikut. Lokasi dari lubang pembuangan dan penghisapan memiliki pengaruh yang besar pada efisiensi kontrol aliran, dan lubang penghisapan harus ditempatkan pada sisi angin dari zona pemisahan yang diinduksi oleh kejut gelombang atau interaksi lapisan batas. Kemudian, panjang pemisahan akan berkurang, serta tekanan puncak di sepanjang dinding bawah dan nilai ini harus dievaluasi secara kuantitatif. Yang kedua, sistem gelombang kejut sekunder akan terjadi jika sekunder pendekatan kontrol aliran resirkulasi telah digunakan. Dan ini bermanfaat untuk augmentasi pencampuran. Intensitas gelombang kejut miring kedua bervariasi dengan posisi slot pembuangan dan hisap. Yang ketiga, dimensi lubang pembuangan dan hisap hanya berdampak kecil pada efisiensi kontrol aliran, dan mereka harus dihilangkan dalam pekerjaan pengoptimalan berikut, serta ketinggian saluran resirkulasi. Begitu Pak, dari lompok kami mengenai review jurnal ini. Oke, baik. Karena sudah presentasi, coba ada diskusi, lanjutkan dengan diskusi tanya-jawab dari kelompok yang lain yang ingin menanyakan dari presentasi tadi yang sudah dipresentasikan. Dari kelompok yang lain, untuk pertanyaan pertama, bagaimana, ada pertanyaan? Saya boleh bertanya, Pak. Ya, dituliskan atau ditanyakan langsung ke kelompoknya. Ditulis saja di chat, Pak, ya? Biar jelas. Ya, ditulis di chat atau langsung juga ditanyakan dengan audio, maksudnya dengan suara juga bisa. Nanti bisa didengar oleh kelompok yang presentasi. Terima kasih. Ya, tadi yang mau memberikan pertanyaan dari kelompok lainnya, pertanyaan pertama apa tadi? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, disitu sudah dituliskan ya. Pertanyaannya menanyakan mengenai nozzle dan scrimjet. yang ditanyakan apa fungsi dari nozzle tersebut. selanjutnya, kawan-kawan semua, ada yang lagi mau ditanyakan? Terima kasih. selamat menikmati. 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 kemudian yang ketiga, pertanyaan yang ketiga. pertanyaan yang ketiga. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. Fungsi dari nozzle itu apa? Jadi, nozzle itu gunanya buat ngalirin si udara panasnya itu. Jadi, nozzle itu menghasilkan gaya dorong. terus besar gaya dorong yang disihirkan itu bergantung sama laju aliran masa yang melalui mesin. kecepatan keluar aliran dan tekanan saat keluar dari mesin. jadi, dia hitungannya kayak ngebuang panas untuk jadi tenaga ya? iya. oke, terima kasih. saya akan menjawab pertanyaan dari Ulva. yaitu, apakah yang dimaksud dengan DNS atau Direct Numeric Simulation? Direct Numeric Simulation itu simulasi dalam dinamika fluida komputasi di mana persamaan Navier-Stokes diselesaikan secara numerik tanpa modal turbulensi. nah, artinya itu seluruh-seluruh rentang skala spasial dan temporal dari turbulensi harus diselesaikan. semua skala spasi turbulensi harus diselesaikan dalam jaring komputasi dari skala dissipatif terkecil hingga skala integral. gitu. ada yang mau ditanya nggak Ulva? kalau yang lain? nggak kok. udah cukup jawabannya. terima kasih, Selvira. oke. selamat menikmati. selamat menikmati ya, kemudian yang selanjutnya pertanyaan yang selanjutnya selanjutnya jawabannya sudah bisa dijelaskan jawaban yang ditanyakan tadi oke, saya akan mencoba menjawab pertanyaannya Arya yaitu menurut kalian seberapa penting ke efisiensi pengendalian benjulan? oke. benjulan dua dimensi yang dapat dideformasi untuk mengontrol interaksi shockwave atau boundary layer sebuah dua dimensi benjulan akan muncul di dekat titik pelampiasan guncangan untuk ditekan pemisahan latihan batas untuk bilangan maceng tinggi dan itu akan terjadi menghilang untuk angka maceng rendah untuk meningkatkan ketinggian saluran efisiensi pengendalian benjulan tersebut sedikit menurun saat titik pelampiasan guncangan bergerak ke arah bawah sisi pengendalian benjulan nah, jadi intinya tuh efisiensi yang baik akan meredam getaran dari si mesinnya ini semakin baik dia akan iya akan semakin baik dalam meredam getaran begitu Arya berarti intinya meminimalisir getaran aja gitu ya? iya betul oke terima kasih saya mau mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Warido yang nozzle apakah yang digunakan? apakah nozzle convergent atau divergent jadi pada mesin skratet ini kan alirannya supersonic jadi karena aliran supersonic itu angka mahnya itu di atas dari satu atau lebih dari satu sehingga aliran fluida secara supersonic nozzle yang digunakan adalah novel convergent dan peningkatan kecepatan selanjutnya dapat terjadi hanya dalam nozzle yang divergent kita lihat bahwa diffuser yang convergent dibutuhkan untuk mengurangi kecepatan aliran secara supersonic setelah kecepatan dari mesin melewati dari kecepatan suara itu sendiri yaitu melebihi dari angka mah jadi kecepatan di atas satu menggunakan nozzle convergent seperti itu baik baik makasih ya selanjutnya masih ada lagi pertanyaannya bisa dijawab ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati